Dan akan saya lihat terus, meskipun saya enggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, yang saya hormati Pak Lauterita, IKN, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalmantan Timur, serta Bupati PPU, Founder Multi Modern Group, Bapak Tony Waplau, yang saya hormati Senior Vice President Operation and Development PT Swiss Bell International Indonesia, Direktur Utama dan Jajaran Manajemen PT Papua, PT Hotel Papua Internasional, Bapak-Ibu hadir dan undangan yang berbahagia. Kota Nusantara ini, ibu kota negara Nusantara ini dibangun dengan konsep forest city, kota hutan, bukan kota beton atau kota kaca. Dan saya lihat tadi desain dari hotel, Swiss Bell Hotel Nusantara, sangat bagus, sudah menyesuaikan dengan konsep di buku kota Nusantara, yaitu forest city. dan tentu saja sudah keluar dari kurasi Bapak Redvan Kamil. Redvan Kamil sudah ngacungi jempol ini, berarti sangat baik. Yang kedua, smart city. Artinya, semua aktivitas yang ada di ibu kota negara Nusantara ini ditopang oleh teknologi terbaru. dan liable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Tadi pagi, saya bangun, keluar kamar, keluar rumah, udaranya sangat segar sekali. Pres, bersih, dan saya cek tadi, air quality indeksnya berada di angka 6. Sangat bersih, artinya sangat bersih. Karena kota-kota di Indonesia, terutama yang di Jawa, itu angkanya sudah di atas 100. Banyak yang sudah angkanya di atas 100. Kemudian ekonomi yang akan dikembangkan di ibu kota Nusantara, adalah ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, semua yang akan dikerjakan berbau hijau. Energinya hijau, kendaraannya juga kendaraan listrik. Dan untuk informasi saja, misalnya kendaraan umum, nanti semuanya akan memakai kendaraan listrik. Seperti yang contoh yang sekarang sudah ada, ART, Autonomous Rail Rapid Transit, yang kita gunakan, nantinya adalah digerakkan oleh semuanya, oleh listrik. Dan mobil, combustion, mobil dengan pembakaran, dengan BBM, memang akan dilarang di ibu kota Nusantara ini, karena memang konsepnya sekali lagi adalah konsep Green City. Yang kedua, di sebuah hotel ini, tadi Pak Soni menyampaikan pada saya, akan dibangun 197 kamar. Yang akan diselesaikan, beliau yang menyampaikan pada saya, saya tanya, kurang lebih dikerjakan, 15 bulan akan selesai. Jadi Pak Soni, nanti saya ke sini, nginep sudah tidak sebagai Presiden, itu sudah berarti sudah jadi, 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya tidak jadi Presiden, akan saya ikuti terus. Dan, juga bangunannya tadi, green building, dari hotel yang akan dibangun ini, ini sangat menyesuaikan dengan konsep yang sudah kita tentukan, dan kita harapkan juga untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur nanti akan disegera, akan dikerjakan oleh OIKN, oleh pemerintah, baik berupa jalan akses menuju ke Swiss Bell Hotel, kemudian listrik, dan air segera akan disiapkan, sehingga semuanya akan komplit pada saat hotel ini sudah selesai dibangun. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, peletakan batu pertama, groundbreaking pembangunan Swiss Bell Hotel Nusantara di Provinsi Kalmatan Timur, secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!